Sedara pemerintah Kabupaten Landak akan memberikan bantuan terhadap dua rumah yang rusak terseret banjir di Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang. PJ Bupati Landak, Gutmen Nenggolan memastikan akan memprioritaskan bantuan bedah rumah. PJ Bupati Landak, Gutmen Nenggolan, meninjau lokasi dua rumah yang hanya terseret banjir pada Rabu pekan lalu, di Dosun Tebedak, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang. Selain melihat kondisi dampak banjir, PJ Bupati Landak turut menyerahkan sejumlah bantuan logistik. PJ Bupati Landak, Gutmen Nenggolan mengatakan, pemerintah daerah akan mengupayakan bantuan bedah rumah kepada dua korban. Pihaknya akan memprioritaskan bantuan, sehingga korban tidak lagi mengungsi ke rumah kerabat. Yang kut menenai nanti pengganti dari rumah yang inginkan, nanti coba kita lihat, yang pasti bangunannya tidak di sini lagi, karena kalau dibangun nanti di sini, hal yang sama terjadi, bangunan tersebut nanti sia-sia. Kita memberi bantuan bedah rumah, tapi tidak di lokasi ini, nanti di lokasi yang secara tempat, layak dan juga aman. Salah seorang pemilik rumah, Tabe berharap janji bedah rumah tersebut bisa segera terrealisasi. Apanya semoga terrealisasi, saya pun terima kasih atas bantuan kegelayanan dikasihkan oleh pihak WBD dan jenis sosial. Yang disampaikan kepada Pak PJ tadi, semuanya mempercepatkan pemerintah rumah. PJ Bupati Landak, Gutmen Nenggolan menambahkan, akan turut melihat dampak bencana alam di beberapa lokasi lain, baik dampak banjir maupun tanah longsor, sehingga bisa melakukan langkah penanganan. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan.